selamat menikmati untuk bertukangan dengan menisin serut ini saya kira ini yang paling-paling sulit karena perlu keahlian khusus untuk menyerot kayu ini menyerot kayu yang awalnya kasar dan itiarata seperti ini bisa halus itu dibutuhkan mesin planer yang dengan mata pisau yang tajam karena kalau mata pisaunya tidak tajam mungkin tidak akan bisa semulus dan selus ini ini harus benar-benar tajam harus benar-benar bagus pakai mata pisau yang harganya mungkin 100 ribu ke atas itu udah lumayan bagus saya pakainya CVT itu udah dari awal pemakaian itu yang bawaan dari pabrik bawaan dari toponya itu tidak saya pakai jadi saya buang diganti dengan yang yang bagus yang narik CVT itu alat yang digunakan pertama itu yang kedua tatakan meja ini meja untuk menyerot itu harus ada pantokannya disini supaya kayunya tidak berjalan kemana-mana ini tingginya ini bisa disesuaikan dengan tingginya ya bahan yang mau diserot bisa ditinggikan lagi atau ditinggikan lagi bisa terus alat yang lain adalah kita untuk safety kita pakai headphone headphone ini untuk menunjukkan telinga kita dari suaranya yang sangat bising sekali ada kacamata terus ada lagi masker kita harus bekerja secara safety oke kita pakai dulu caranya yang utama adalah saat menyerot ini pakai perasaan jadi jangan terlalu ditekan jangan terlalu didorok jadi intinya berjalan mengalir saja santai jadi diusahakan setelannya ini diusahakan pakai yang paling rendah dulu pakai nol dulu saat kita pakai nol apabila ini terlalu ke dalam itu nanti masih bisa diatasi oke kita coba terlalu ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke hasilnya seperti ini oke hasilnya seperti ini mulus dan rata oh iya satu lagi tips dari saya kalau menggunakan planner dengan pisau yang baru bisa di ujung pinggir-pinggirnya itu di asah jadi tidak sampai ada serutan yang kasar jadi biasanya kalau pasah baru ujungnya itu belum dirapikan atau belum dipasah itu nanti akan ada garis-garis jadi disini bisa timbul garis-garis terus yang kedua untuk belajar planner untuk belajar mesin planner seperti ini ya ini ini pengalaman kita harus sering-sering berlatih untuk menggunakan mesin ini karena mesin ini itu tidak gampang itu butuh ketelitian butuh ketekunan butuh butuh pengalaman jadi harus sering-seringlah berlatih menggunakan mesin planner seperti ini ingat untuk menggunakan peralatan kita harus safety kita harus menjaga keamanan kita jadi jangan sampai tangan mata ataupun debu masuk ke baru-baru kita mungkin itu dulu video kali ini jangan lupa kalau bermanfaat bisa subscribe like dan share ataupun kalau belum kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah ini terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.